Saudara-saudara, untuk mengisi jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga setelah melakukan berbagai pertimbangan serta mendengarkan saran dan pandangan dari Wakil Presiden dan para pejabat yang lain serta pula menjaring pandangan dan pendapat masyarakat luas saya telah menetapkan untuk mengangkat Saudara Dr. Randes Roy Suryo Noto Di Projo Master of Science untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga setelah melakukan beberapa uji kelayakan, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Andi Malarangen Roy Suryo saat ini adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Yogyakarta Roy dipandang cakap untuk menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga setelah lulus UTI Fit and Properties dengan hasil baik menurut Presiden, ada tiga tugas penting yang saat ini harus segera dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru salah satunya mengatasi kisruh PSSI saya berharap bisa melakukan konsultasi yang baik dengan FIFA dan juga dengan KONI dan KOI dan semua pihak pencinta sepak bola agar kemelut itu bisa diakhiri rakyat akan sangat marah kalau prestasi persepak bolaan di negeri kita ini terganggu, terganjal dan kandas karena konflik diantara kubu-kubu tertentu dalam kepengurusan persepak bolaan kita ini tugas yang tidak ringan tetapi harus dilaksanakan oleh Menpora yang baru